Ada dua malaikat yang tidak pernah senyum, malaikat Malik sama malaikat Israel. Malaikat Malik penunggu pintu neraka tidak pernah senyum. Malaikat Israel pencabut nyawa tidak pernah senyum. Dalam sebagian riwayat ketika Nabi sampai di langit ketiga, waktu Islam Iqraj, Nabi lihat ada makhluk yang kakinya di barat, kaki kirinya ada di timur, masyarakat mematuhi. Bingung Rasulullah, kok ada makhluk sebesar ini? Tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Itu malaikat Israel, wahai Rasulullah. Ini yang namanya Israel? Iya. Ini sosok aslinya? Iya. Udnu min huwa sallim alaih. Coba deh deketin, kasih salam. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israel tidak pernah senyum, dia menjadi hati. Kata malaikat Jibril, hey Israel, dia tidak tahu siapa yang memberi salam itu. Mana? Muhammad Rasulullah. Bangun langsung ini malaikat Israel, senyum untuk baginda Rasulullah. Jadi sekali-kalinya senyum untuk baginda Nabi kita Muhammad. Jumlah pasukannya malaikat Israel ini, dia tidak kerja sendiri. Jumlah pasukannya sebanyak nyawa manusia. Jadi mau lari kemana saudara? Walau kun tumfiburujim, musyayyadah yudrik kumul maut. Walau kun tumfiburujim, musyayyadah. Mau lari kemana? Kematian udah. Jemput. Selesai. Mudah-mudahan panjang umur kita. Toa ibadah meninggal khusul khatimah. Panjang umur, ya Rab. Karena kita takut juga. Kalau buru-buru meninggal ini, amal apa yang sudah kita bawa? Luqmanul Hakim, seorang bijak, alim, wali. Di Quran disebut berkali-kali. Mau meninggal dunia, nangis. Anaknya tanya, Kenapa nangis oleh Abah? Kata Abahnya, Abah ini nangis. Tidak lagi meninggal dunia. Bukan karena akan berpisah dengan dunia. Tidak bawa apa-apa daripada perhiasan dunia. Tapi yang Abah tangisi, Kalau Abah meninggal, Amal apa yang sudah Abah bawa? Menghadapi mahkamahnya Allah SWT.